Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sarempa Tiptar Ibrahim Pemenawan Kelas 5 Zaid bin Sabit Dari SD Muhammadiyah 1 Bandarangu Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub Nabi Ayub alaih salam adalah anak dari Ismin Ishaq bin Ibrahim alaih salam Ia merupakan nabi yang dikaruniai Kekaya yang sangat berlipah oleh Allah SWT Di antara kekayaannya ada bermacam-macam Hewan tenak seperti sapi, kambing, kuda, unta dan lainnya Ada juga tanah yang sangat puas Namun walaupun nabi sangat kaya Tetapi ia tidaklah sombong dan sangat baik hati Nabi Ayub suka sekali menggunakan kekayaannya untuk membangga fakir miskin, etim piatu dan masih banyak kebaikan lainnya Meskipun kaya raya dan diberi banyak keturunan, Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah Dan menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan Melihat kesolehan dan ketaatan Nabi Ayub Setan pun berusaha untuk menggoda Nabi Ayub agar runtuh keimanannya Apalagi ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub Allah memberikan ujian dengan mengambil kekayaan Nabi Ayub Sehingga Nabi Ayub yang tadinya kaya raya menjadi jatuh miskin Setan pun menggodanya namun tidak berhasil Lalu Allah memberikan ujian selanjutnya Dengan mematikan anak-anak Nabi Ayub Setan pun menggodanya lagi Namun Nabi Ayub tetap berpegang pada keimanannya Ujian Allah kepada Nabi Ayub ternyata masih berhenti Nabi Ayub diberi ujian penyakit yang kaksyat dan tak kunjung sembur Hingga bertahun-tahun Penyakit itu pun membuat Nabi Ayub nampak sangat tua Setan pun kembali menggodanya Nabi Ayub Namun lagi-lagi Nabi Ayub tetap bertahan Tanpa mengeluh sedikit pun Atas semua ujian dari Allah kepadanya Setan yang putus asa akhirnya mencari jalan lain Dengan menggoda istri Nabi Ayub Agar enggang merawat Nabi Ayub Nabi Ayub oleh sangat marah Dan berkata kepada istrinya Jika aku sembuh, pastiku pokok satu sekali Karena keimanannya yang tidak goyah Walaupun diberi segala ujian dari Allah Dan godaan dari setan Luluslah Nabi Ayub dari ujian Allah kepadanya Sehingga Allah menemukan ia dari sakitnya Dan mengembalikan kekayaannya Selain itu, Nabi Ayub juga kembali memiliki banyak keturunan laki-laki dan perempuan Setelah sembuh, Nabi Ayub pun melaksanakan janjinya Untuk memukul istrinya seratus kali Namun, Nabi Ayub tahu Jika istrinya adalah perempuan yang solehah Dan akhilaf karena godaan setan Ia pun mengumpulkan seratus batang lidi Yang dijadikan satu Dan dipukulkan sekali sebagai syarat Untuk memenuhi janjinya Nabi Ayub hidup dengan memegang teguh keimanannya Kepada Allah sepanjang hidupnya Hingga ia wafat pada umur 120 tahun Kisah keteladanan Nabi Ayub sangatlah layak untuk diteladani Dengan segala kesabaran dan ketaatannya Menjalani hidup yang penuh cobaan dari Allah Namun, ia tetap bertahan Dan akhirnya dapat ulus dalam setiap ujian dari Allah Demikian, kisah dari Nabi Ayub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh